Pusata Abadi Dan Jaya Indonesia Seja Eh Kumbuku Kumbuku Tunduk mending pang leon Mana rindinya Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan selamat malam Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dr. Dr. Nila Juitamulu Spesialis Mata Konsultan Dan bersama rombongan Yang kami hormati Gubernur Pimpinan daerah Kementerian Kesehatan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Melalui Sambutan melalui Sambutan melalui PSJ 119 Selanjutnya Sambutan Selamat Datang Kami juga Kami juga mengucapkan terima kasih Terima kasih dan penghargaan dan penghargaan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Menteri Kesehatan Kami ingin menitipmu Deklarasi Makassar 2000 hingga sekarang oleh Profesor Dr. Dr. Idrus Patrusi Dengan hormati silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mohon maaf Selamat malam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Ibu tahun 2016 Sekitar 4.900 Jadi Bedanya 1.25 ribu Tapi yang satu tentu kita harus Tetap menurunkan Angka kematian ibu Tapi kalau kita lihat bencana Rasanya ya syukur alhamdulillah Tahun 2016 Bencana terjadi Tetapi angka kematiannya Sekitar 400an orang Nah disini Kita melihat tadi saya katakan Ada terobosan yang perlu kita lakukan Ada penyakit yang akut Yang kita harus tolong Misalnya serangan jantung Atau sesak nafas karena asma Tetapi ada juga yang kronis Misalnya terjadi Penyakit-penyakit kronis Stroke yang terjadi dan sebagainya Tentu ini memerlukan Satu juga tadi Kecelakan lalu lintas Kita memerlukan suatu Tentunya pemikiran yang Lebih panjang ke depan Kalau saya melihat Baik Rafa Idrus Ataupun saya kira seluruhnya PSC Keadaan emergency ini Bisa tadi satu lalu lintas Bisa bencana Kita sudah mengatakan Kita mengalami tsunami di Aceh Yang begitu luar biasanya Ternyata di dunia dikatakan Negara Indonesia ini adalah Negara yang berpotensi nomor satu Untuk tsunami Jadi berarti kita harus siap Untuk menghadapi tsunami-tunami Yang lainnya dalam hal ini Kemudian ini adalah bencana alam Mari kita lihat Apakah ada bencana nom alam Tentu ada Kejadian luar biasa Wabah penyakit Kita bisa melihat Baru-baru ini Kami Kementerian Kesehatan Mendorong Ini masih di Pulau Jawa Untuk melakukan Imunisasi Campak dan rubella Dengan maksud Agar tidak terjadinya Tentu suatu kejadian luar biasa Ataupun Misalnya jemaah haji Begitu kita takutnya Terjadi Di bawahnya Merskorkov Untuk ke Indonesia Atau virus ontak Kalau ini terjadi Ini wabah untuk kita Dan kita memerlukan Tindakan emergensi Jadi tentu Jambore Nasional PSC 119 Yang diadakan Di Kabupaten Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Mari kita samakan persepsi Pentingnya suatu kegiatan Bidang kesehatan ini Untuk respon kejadian Kegawat Darurat Yang saya inginkan adalah Mari kita berkomitmen Tetapi tentu PSC 119 Tadi saya lihat Gambarnya di slide Di Kanada Tidak semua kita harus Demikian Kita sesuaikan saja Dengan geografis Yang ada Dan kebutuhan Masyarakat kita setempat Jadi saya kira Kalau di Kepulauan Mungkin lain lagi Di daerah Pegunungan Lain lagi Dan sebagainya Saya kira Mari kita sesuaikan saja Tetapi harapan saya 514 Kabupaten Kota Kalau bisa semuanya Sudah mempunyai PSC Dan tadi juga Satu hal lagi Peluang bagi kita Di dunia kedokteran Bahwa Di dunia kesehatan Maksud saya Bukan hanya dokter Tetapi perawat Dan sebagainya Juga mempunyai Kesempatan Untuk mengabdi Dan melalui Tentunya Dengan Posisi Bahwa kita adalah Posisi untuk membantu Atau di bidang Emergensi Jadi memang sekolah ini Sudah ada Emergency medicine Saya minta untuk bisa Pra hospital ini Untuk Mengkoordinasikan Tetapi kita juga Membutuhkan pada waktu Di rumah sakit Tentu tenaga-tenaga Yang spesialis Yang kita perlukan Mudah-mudahan PSC 119 Terus meningkat Dan kemudian Dapat bekerjasama Dengan Fasilitas kesehatan Ataupun sektor terkait Agar terbentuk layanan Kegawat darurutan Medik secara Terbagus Akhirnya dengan Memohon rahmat Kepada Tuhan yang Maha Esa Jambore Nasional Public Safety Center 119 ini Saya buka Secara resmi Semoga Tuhan Memberkati Kita Semua Dalam Dalam Kegiatan ini Terima kasih Atas perhatian Mudah-mudahan Kita dapat Maju terus Untuk mendapat Mengayomi Masyarakat kita Sesuai dengan Niat dari Bapak Bupati Tidak ada yang sakit Tidak ada yang lapar Dan tidak ada yang Tidak berpendidikan Saya kira ini adalah Satu tagline Dari Bapak Bupati Yang kita harus Dorong Dan saya harapkan Juga Bapak Bupati Bapak tadi Nyuruh saya Buat ngomong Atau Presiden Tapi saya juga Menyuruh Bapak lagi Untuk berbicara Dengan Bupati Bupati yang lain Agar melakukan Antisipasi Keadaan kita Kegawatan Daruratan ini Agar kita Mendapatkan Masyarakat Yang sehat Terima kasih Pak Bupati Terima kasih Pak Wakil Bupati Mudah-mudahan Semua Tuhan Sekali lagi Memberkati Kita semua Bupi selamat menikmati terima kasih